Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk wilayah barat dan selamat pagi menjelang siang untuk wilayah tengah dan bagian timur ya Ibu Riani, selamat siang, halo apa kabar? Alhamdulillah, sehat baik. Selamat pagi, selamat pagi. Jadi sebelum Ibu Riani memaparkan materi beliau untuk hari ini, saya ingin memperkenalkan profil singkat dari Ibu Riani ya. Jadi Ibu Riani ini adalah Duta Rumah Belajar Nasional dari Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Bernama lengkap Iriani SPD-MPD, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang kimia dari FKIP Negeri Haluwoleo Kendari dan lulus tahun 2000. Menyelesaikan magister beliau pada bidang pendidikan kimia Universitas Pendidikan Indonesia lulusan tahun 2019. Hari 2, kota Ternate dan pengalaman mengajar beliau ini adalah 19 tahun. Luar biasa sekali ya. Dan jabatan organisasi yang pernah beliau duduki untuk Sekretaris Umum PGRI Provinsi Maluku Utara. Jadi periode tahun 2010 dan 2015 dan menduduki Wakil Ketua PGRI Provinsi Maluku Utara. Wah, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Keren sekali Ibu Riani ini. Beliau juga memiliki segudang prestasi adik-adik. Prestasi guru mulai dari juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Guru tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2005. Juara 2 tingkat nasional Lomba Kreativitas dan Inovasi Guru dalam pembelajaran tahun 2006. Di sini juga ada juara 1 Guru Berprestasi tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2010. Ini juga ada penghargaan for Teacher Research Development Program tahun 2011. Ada International Tourist Science Foundation Jepang tahun 2012. Wah, dan Duta Rumah Belajar Maluku Utara tahun 2018. Keren sekali narasumber kita pagi ini ya. Ya, jadi kita langsung saja Kak Iriyani akan membawakan materi titrasi asam basa kelas 11. Jadi mari kita menyimak materi dari Ibu Iriyani agar kita bisa memperoleh pembelajaran dari MAPEL Kimia ini. Oke, sudah siap Ibu Iriyani? Insya Allah. Oke, iya saya berikan kesempatan kepada Ibu Iriyani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Febi dari Gorontalo, Butar Rumah Belajar Provinsi Talu tahun 2019. Masih muda, cantik dan pintar. Hebat. Terima kasih Ibu. Ya, perkenankan pada kesempatan ini juga saya akan menyapa adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Dan khususnya adik-adik sahabat rumah belajar Provinsi Maluku Utara. Selamat siang Indonesia, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang titrasi asam basa. Nah, adik-adik sahabat belajar pasti perlu makan bakso. Nah, kalau makan bakso, kalau tanpa cuka, pasti rasanya itu kurang pas gitu. Nah, kalau tidak, apa sih kandungan dari komposisi dari cuka dan manfaat dari cuka itu sendiri? Nah, ternyata cuka itu manfaatnya ada adik. Contohnya di sini, kalau kita kenal beberapa macam cuka, umpama ada cuka apel, cuka berat, cuka putih, dan macam-macam yang lain itu, itu sangat berkembang untuk kehidupan kita. Nah, berbicara tentang titrasi asam basa, maka materi kita pada siang hari ini, yaitu terdiri dari titrasi dalam kehidupan, atau titrasi asam basa dalam kehidupan, dan titrasi asam basa. Dan kita akan belajar tentang 4 titrasi asam basa, kemudian nanti ada pelatihan soal, dan ditutup nanti dengan miskahol. Oke. Nah, kita lanjut untuk kompetensi dasar hari ini. adik-adik, tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama untuk kompetensi dasarnya, 3.13, yaitu menentukan konsentrasi lautan asam atau basa berdasarkan data hasil titrasi asam basa. Kemudian 4.13, yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam basa. Nah, seperti sudah disampaikan di awal tadi, bahwa titrasi itu merupakan salah satu teknik analisis kimia secara kuantitatif yang dipakai untuk menentukan konsentrasi sebuah lautan. Nah, pada proses titrasi ini, biasanya kita menggunakan lautan standar yang telah diketahui konsentrasi dengan tepat. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa materi kita yang pertama yang akan kita bahas ini, yaitu titrasi asam basa dalam kehidupan. Tadi saya menyampaikan bahwa cuka sebagai fokus jalan kita hari ini, di mana manfaat cuka itu sangat banyak yang kita bisa dapatkan. Pertama, contoh cuka yang dipermentasi dari buah-buahan itu ternyata dapat bermanfaat untuk pelarut kalsin dan zat besi dalam senyawa. Kemudian cuka juga dapat mencegah pengapuran pembuluh dan menurunkan tensi darah. Nah, bagi yang darah tinggi, itu ternyata kita perbaiki dengan mengkonsumsi cuka. Selain itu, pasti ada sahabat rumah belajar yang asik belajar pernah mengalami yang namanya sakit mah. Pasti sakit perutnya. Nah, apa yang menyebabkan sakit mah? Ternyata sakit mah itu karena kelebihan larutan asam klorida yang terdapat di dalam lambung kita. Tapi sebenarnya larutan asam klorida di dalam lambung itu membantu pencerahan manusia. Namun, jika berlebih, maka akan menyebabkan sakit mah yang adik-adik biasa rasakan. Biasanya untuk meredakan sakit mah, adik-adik biasa mengkonsumsi obat yang namanya antasid yang bertujuan untuk meredakan sakit mah karena di dalam obat antasid tadi mengandung senyawa basa. Nah, kedua hal tersebut ini adalah maksud atau implementasi titrasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, menarik kan? Kita lanjutkan. Selain yang sudah menyebabkan tadi, ternyata juga dapat membasmi virus atau kuman dalam kamar tidur dengan uap. Maka dengan uap juga dapat mencegah terjadinya influenza dan penyakit menular lainnya. Contohnya sekarang kan lagi corona nih. Virus corona yang paling ditakuti seluruh dunia. Nah, ternyata salah satu teknik untuk menghindari penyakit itu adalah kita menggunakan atau memanfaatkan uap cuka di dalam ruangan yang kita, ruangan tempat tinggal kita. Selain itu, dengan minum cuka apabila mahu berat, akan lebih cepat bebas daripada rasa mahu. Nah, setelah konsumsi makanan bernama keterlalu banyak, maka bisa kita buatkan beberapa kuah bercuka untuk menghilangkan lemak, serta untuk mempermudah pencernaan makanan. Cuka juga bisa kita manfaatkan sebagai bumbu masak dan membantu mengatasi berbagai masalah dalam rumah. Misalkan membersihkan barang-barang yang terbuat dari stainless agar lebih mengkilap. Permasalahan kita adalah bagaimana caranya kita menentukan kadar cuka yang sehat untuk dikonsumsi. Nah, sebagai informasi, biasanya cuka yang dijual di pasaran itu berkisar antara 12 sampai 30 persen dan cuka tersebut dibuat dari asam asetat sintetik. Nah, asam asetat sintetik jika dikonsumsi secara berlebihan itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia, berbahaya untuk kesehatan. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari informasi atau produk cuka yang baik. Salah satu caranya adalah kita tahu kadar cuka yang kita konsumsi agar pada saat kita pakai atau kita gunakan tidak berbahaya. Nah, saya ulangi. Kepit kita hari ini adalah tentang citrasi asam basah. Nah, citrasi asam basah merupakan metode penentuan kadar larutan asam dengan zat penetrasi suatu larutan basah atau penentuan kadar larutan basah dengan zat penetrasi suatu larutan asam. Di sini nanti akan kita temukan ada yang sehat sebagai titik akhir titrasi yaitu kondisi pada saat terjadi perubahan warna dari titrasi akhir titrasi yang diharapkan mendekati. Bagaimana cara ciri rancang kelas penetrasi asam basah? Sebenarnya langkah, ketiga langkah utama yang mesti kita perhatikan di sini, langkah pertama yaitu persiapan kita memiliki indikator apa yang akan kita pakai, kemudian penambahan zat bergiter, kemudian nanti setelah dekat-dekat untuk ekipalian, kita harus menambahkan beberapa tetes agar pada saat terjadi perubahan warna itu bisa diamati dengan baik. Nah, untuk melengkapi bagaimana cara melakukan titrasi asam basah itu, saya sudah menyiapkan video berikut ini. Jadi kita tonton video dulu ya, bagaimana teknik titrasi asam basah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Bu Iryani. Sepertinya suara dari videonya tidak masuk, Bu. Oh, baik. Sebelum share screen, sebelum share konten, Ibu bisa pilih settingannya yang for motion or video, Bu. Baik, saya coba lagi. Bu bisa stop share-nya dulu. Nanti pas ketika share, di pilihan atas itu adalah ada pilihan for video or motion. Saya share, kemudian pilihan apa tadi, Mas? Ya, atasnya itu adalah ada optimize for video or motion. ada pilihan atas itu adalah ada pilihan atas itu adalah ada pilihan atau browser atau apa itu ya. Adik-adik mohon bersabar ya Di laptop saya kelihatan save file kemudian ada tampilan itu mas Coba di share ulang saja bu Sudah kelihatan Iya sudah kelihatan Di sini kan not check Disini kan video mode Disini yang more ini ya Itu ketika sebelum ibu melakukan share pas pilih menu share Nanti kan ada pilihannya apa yang mau di share kan Ada browser ada powerpoint dan sebagainya Nah di atas kotak-kotak itu ada pilihannya Optimize for video or motion Supaya nanti suaranya bisa keluar Saya nggak ada Kalau nggak ada Lanjut aja ya Lanjut aja ya Oke saya ulangi Kita lanjut dulu Baik Mohon maaf adik-adik sahabat mau belajar Agak-agak sedikit gangguan teks Dan materi kita Video tadi tidak bisa ditinggalkan suaranya Mungkin saya akan lanjut aja untuk angka-angka pengerjaan Supaya lebih mungkin bisa nyambung dengan video yang tadi bisa ditinggalkan suaranya Pertama untuk langkah-langkah pengerjaan titra Langkah pertama yaitu pengukuran volume larutan yang akan dititrasi Di sini disebut sebagai titra Dan sebagai penitra disebut titran Kemudian langkah berikutnya adalah penambahan larutan indikator Dalam hal ini kita memilih salah satu indikator asam basa Yaitu penoktalen 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 asam basa lain Adalah metil red, metil orange, atau bronze, timor, biru Kemudian kita akan mengisi buret dengan larutan NOH Selanjutnya melakukan penitresan larutan NOH Di dalam larutan ACN dengan midget Kemudian langkah terakhir Penentuan volume larutan NOH yang terpakai Nah nanti data dari hasil titrasi tersebut akan terlihat seperti gambar ini Dari volume awal sampai volume akhir Nanti kita lihat dan kita buka grafiknya pada papan grafik atau kertas grafik Seperti tampilan di layar Nah materi kita selanjutnya itu tentang kurva titrasi Kurva titrasi ini seperti disampaikan tadi bahwa Kurva titrasi ini berdasarkan reaksi basa yaitu ada yang disebut sebagai kurva titrasi asam kuat terhadap basa kuat Kemudian kurva titrasi asam lemah terhadap basa kuat Kemudian ada kurva titrasi basa lemah terhadap asam kuat Ini ada terdapat garis tebal dan garis putus-putus Dimana garis tebal ini memperlihatkan kurva titrasi Contohnya disini adalah asam lemah dengan basa kuat Kemudian garis tebal menunjukkan kurva titrasi Contohnya disini adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam Nah disini simulasinya Misalkan kita akan mulai melakukan titrasi Adik-adik bisa melihat disini ada beberapa tampilan partikel dari ionisasi Kemudian kita start untuk melakukan titrasi Disini ada kita tambahkan 5 ml Tambahkan 5 ml di awal titrasi Nah ternyata disini terlihat ada pH-nya 1,1 Pada volume 10 ml itu pH-nya adalah 1,24 Kemudian kita penambahan 5 ml lagi atau 15 ml Dan seterusnya pada penambahan 20 ml pH-nya 1,60 Nah disini tadi kita lihat pH di awal tadi adalah sebesar 1 Nah disini kita ingat bagaimana cara menentukan perhitungan Perhitungan membuat laruta Membuat menentukan konsentrasi awal Yaitu dimana volume ekivalen asam itu sama dengan mol ekivalen basa Dimana volume enawah harus Yang kita titrasi disini adalah sebesar 50 ml Dengan konsentrasi adalah 0,2 molar Nah disini konsentrasi asamnya adalah 50 ml dikali dengan 0,2 mol Akhirnya adalah sebesar 0,1 molar pH-nya disini adalah 1 Itu asal-muasal untuk contoh perhitungan pH Ini dilakukan secara simulasi saja Tetapi perhitungan secara teoretik atau teoretis Bisa kita lihat pada materi berikutnya Ini sekali lagi kita akan jelaskan masing-masing purva Bagaimana purva kita siapkan setelah melakukan titrasi asam basa Disini ada tampilan animasi asam kuat terhadap basa kuat Kita lakukan titrasi asam kuat sebanyak 50 ml Dan HCl sebanyak 30 ml Dimana konsentrasi NOH adalah 0,01 mol Kita start Kita lihat grafiknya Ternyata Kurvanya dimulai karena dia asam kuat Dimulai lebih dari 1 Kemudian Ditrasi asam kuat dengan basa kuat Untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat Akan terlihat gambarnya seperti berikut ini Dimana asam kuat memiliki pH yang sangat kecil Yaitu mendekati angka 1 Sementara basa kuat memiliki pH Memiliki pH yang sangat tinggi yaitu 14 Sedangkan titik ekivalen pada asam kuat dan basa kuat ini Titik ekivalen 7 Disini kita lihat Ada lonjakan Lonjakan kurva Sebelum titik ekivalen dan sesudah titik ekivalen Kenapa? Karena asam kuat dan basa kuat ini Mengalami yang namanya Kalau kita pada belajar tentang hidrolisis sekarang Itu terhidrolisis Tidak terhidrolisis Kemudian Sedangkan Dia merupakan Tidak memiliki yang namanya Bafor atau larutan bafor Kemudian Kita lanjutkan Contoh kurva Asam lemah terhadap basa kuat Nah disini Kalau kita Maka Kurva Literasi asam lemah dan basa kuat Memiliki bentuk Seperti berikut ini Maaf Ini salah Terima kasih 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 Ketika Nah disini Nah disini measurements Terima kasih Dan disini Kalau kita lihat Titik ekivalen Basa kuat terhadap asam lemah Dari Untuk basa kuat Dimulai dari Angka 8,8 Sedangkan asam kuat terhadap Basa lemah Asam kuat terhadap Asam lemah Di titik ekivalennya itu Kita lihat disini Ada sebesar 5,2 Untuk titik awal titrasi dari asam kuat basa lemah tadi Itu ternyata di start mulai dari angka 1 Dan pH-nya naik secara sedikit demi sedikit Terjadi perubahan yang sangat signifikan Untuk perhitungan titrasi asam basa Di sini kita menggunakan persamaan Yaitu jumlah gram ekipalin asam Itu sama dengan jumlah gram ekipalin basa Di mana larutan asam berlaku persamaan Yaitu jumlah grek sama dengan jumlah mol kali konsentrasi asam Kemudian larutan basa berlaku jumlah grek sama dengan jumlah mol Dikali konsentrasi asam Jumlah valensi basa Di mana normalitasnya adalah jumlah grek per volume Kemudian jumlah grek asam sama dengan jumlah grek basa Untuk rumus yang simple Ini cara menghitungnya adalah Konsentrasi asam sama dengan mol Dikali dengan jumlah konsentrasi asam Jumlah valensi asam total Jadi sekali lagi konsentrasi asam Sama dengan jumlah mol atau molat Dikali dengan jumlah total valensi asam Dibagi dengan volume total Begitu juga dengan basa Konsentrasi OH- sama dengan jumlah molat Nah, konsentrasi basa total Jumlah valensi basa total Dibagi volume total Nah, sekarang kita masuk ke materi latihan Di sini latihan yang pertama adalah Sebanyak 20 ml larutan HCL Dilakukan dengan larutan NHOA 0,1 Dan digunakan indikator penopteren Ternyata perubahan warna terjadi sesudah penambahan NHOA Sebanyak 25 ml Tentukan keadaan asam kluida dalam larutan generasi tersebut Nah, di sini cara menyelesaikan soal seperti ini Yaitu pertama kita hitung dulu konsentrasi dari Lautan penitron atau basa yaitu NHOA Dimana 0,1 molar terdapat dalam 25 ml Di NHOA sebanyak 25 ml Konsentrasinya adalah 0,1 molar Kita hitung 25 ml dikali 0,1 mol Sama dengan 2,5 ml Terjadi titik ekipal Titik ekipalian terjadi jika mol Asam sama dengan mol basa Maka Sebelumnya juga kita lihat Persamaan reaksi dari asam kluida Menghasilkan ion H+, ditambah dengan ion kloro Dimana 20 x milimol HCl Bereaksi menjadi 20 x milimol dan 20 x milimol 20 x milimol untuk ion klorida Sedangkan NHOA bereaksi menjadi Na plus ditambah kohaminan Di sini 2,5 milimol NHOA Akan terurang menjadi Sebanyak 2,5 milimol Na plus Dan 2,5 milimol kohaminan Jadi 20 x sama dengan 2,5 Kita akan memperoleh konsentrasi HCl Sebesar 0,125 Atau 2,5 dibagi 2 Latihan soal 2 Jika Jumlah ion Jumlah ion H+, Yang dibutuhkan untuk menetralkan 150 ml NOA 0,2 molan adalah Nah jawabannya Yang bisa ditelesaikan di sini adalah Pada reaksi netralisasi Jumlah mol H+, itu harus sama dengan Jumlah mol OH- Karena NaOH adalah Basah bervalensi 1 Kalau kita tulis reaksinya tadi kan NaOH beraksi menjadi Na plus Tambah OH- Masing memiliki OH-nya 1 Jadi dia bervalensi 1 OH- Bervalensi 1 Maka Jumlah mol H+, sama dengan 0,2 molan Dikali 150 ml Dikali 1 Satu di sini adalah valensi dari OH Sedangkan mol H+, sama dengan 30 ml Nah selanjutnya Jumlah ion H+, yang dibutuhkan Untuk menetralkan 150 ml NOA 0,2 molan adalah 30 ml Seperti itu Soal selanjutnya Titrasi 25 ml HCl 0,1 molan dengan NaOH 0,1 molan Pada penambahan NaOH sebanyak 10 ml Maka berapa pH larutan pada titik ini Di sini Jumlah konsentrasi NaOH adalah 10 ml 10 ml dikali 0,1 sama dengan 1 ml Sedangkan konsentrasi HCl Sedangkan konsentrasi HCl Adalah 25 ml Dikali 0,1 Jadi 2,5 minimal Sedangkan volume total campuran adalah 35 ml Yaitu 25 ml HCl Ditambah dengan 10 ml NaOH Jadi konsentrasi H+, Adalah 2,5 Dikurangi 1 2,5 itu dapat dari mana Yang tadi 25 ml Dikali 0,1 molan Hasilnya adalah 2,5 ml Dikurangi 1 Satu yang mana Satu itu diperoleh dari 10 ml Dikali 0,1 molan Punyanya NaOH Yaitu 1 ml Dibagi dengan Volume total campuran Yaitu 35 ml Maka hasilnya adalah 0,64 6,428 Atau 6,42 6,42 Kali 10 pH Sebenarnya Min log H+, Yaitu Min log 6,42 Kali 10 Pangkat min 2 Hasilnya adalah 2 kurang log 6,42 Atau sebesar Hanya adalah sebesar 1,7 Nah soal yang terakhir Nah soal yang terakhir adalah Kalau 5 ml Asam berkalensi 1 Dengan konsentrasi 0,1 molar Dinergeralkan oleh 10 ml Larutan KOH Dimana MR dari KOH itu 56 Maka hitunglah Konsentrasi KOH Di dalam 1 liter Larutan Di sini Kita menghitung Jumlah Fensi Dikali Konsentrasi Dikali Dengan Volume Volume Dari pada Asam Jadi ingat Mol Asam Jika terjadi Titik ekivalen Maka mol Asam itu Sama dengan Mol basah Nah Untuk persamaan Lengkapnya Di sini Saya ulangi A Yaitu jumlah Valensi Dikali Konsentrasi Asam Dikali Volume Asam Itu sama Dengan Jumlah Valensi Basah Dikali Konsentrasi Basah Atau MB Dikali Jumlah Volume Lagutan Basah Nah Dari data Yang kita Peroleh Jumlah Valensi Asam Daripada HCL Itu 1 Kemudian Konsentrasi Asamnya Adalah 0,1 Kemudian Jumlah Volumenya Adalah 5 Minim Kemudian Untuk basah Itu satu Volumen Dari KOH Sorry Jumlah Valensi Dari KOH Itu Adalah 1 Dimana Jumlah OH 1 Kemudian Dikali Konsentrasi Basah Adalah Sebesar 0,1 Ditanya Berapa Volumenya Yaitu VB Jadi 0,1 K5 0,5 Sama Dengan 0,1 G Maka Y Yang kita Perlu Adalah 0,05 Molah Jadi Konsentrasi Jumlah Konsentrasi Jumlah Konsentrasi KOH Yang akan Kita Radukan Adalah 0,05 W Ini bukan Molah Tapi 0,05 Selanjutnya Oke Sekarang Adik-adik Untuk Menguji Pemahaman Anda Semua Kita Akan Masuk Untuk Bermain Kuis Tapi Sebelumnya Saya Kembalikan Dulu Ke Moderator Mungkin Ada Hal-hal Yang Mau Ditanyakan Sebelum Kita Bermain Kuis Silahkan Mohon maaf Ya Jadi Terima kasih Untuk Ibu Iryani Yang sudah Memaparkan Materi Aditrasi Asam Basah Jadi Tadi Disini Sudah Ada Beberapa Yang Mengacungkan Tangan Mungkin Kita Buka Sesi Pertanyaan Dulu Ya Ibu Mungkin Adik-adik Bisa Mengajukan Pertanyaan Melalui Chat Atau Bisa Mengacung Tangan Nanti Akan Buka Mikrofon Untuk Bisa Adik-adik Memberikan Pertanyaan Kepada Ibu Iryani Ya Mungkin Ada Pertanyaan Adik-adik Sebelum Kita Bermain Kuis Bersama Ibu Iryani Adakah Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Nanti Akan Saya Baca Di Chat Atau Bisa Langsung Bertanya Kepada Oh Iya Kalau Begitu Kita Kalau Belum Ada Mungkin Masih Ada Yang Menulis Pertanyaan Kita Bermain Dulu Kuis Oke Oke Siap Ibu Iya Boleh Silahkan Ibu Mari Saya Kita Siap Siap Sudah Terlihat Layar Sini Bu Ready Ya Siap Sudah Terlihat Ibu Baik Kita Kita Akan Bermain Kuis Adik Adik Mas Siapkan HP Androidnya Kemudian Kita Start Bersama Jadi Untuk Adik Adik Mungkin Bisa Bergabung Bermain Kuis Menggunakan Kahot Ini Ya Adik Jadi Adik Adik Mari Bergabung Untuk Mengikuti Kuis Bersama Ibu Iyani Sambil Menunggu Beberapa Pertanyaan Yang nanti Akan Diajukan Jadi Bisa Segera Menggunakan Smartphone Adik Untuk Bisa Bergabung Di Kuis Ya Mungkin Masih Proses Masuk Ke Play Kuis Jadi Disiapkan Saja Untuk Androidnya Masih Menunggu Jari Ya Nggak Apa-apa Adik-adik Pasti Akan Setia Menunggu Oh Ya Ini Sudah Sampil Permain Kuis Kahot Ya Iya Jadi Adik-adik Mohon Sabar Untuk Bisa Menampilkan Join Kuis Ya Oke Sudah Kelihatan Ibu Peby Tolong Dibacakan Siap Sudah Game Pin Sudah Ada Game Pin Untuk Kuis Kahot Pagi Menjelang Siang Ini Adalah 908 00 Jadi Adik-adik Ayo Bergabung Bersama Kami Untuk Ikut Oke Sudah Ada Yang Masuk Satu Player Dua Player Oke Ayo Kita Bergabung Bersama-sama Semuanya Kita Bermain Iya Kita Main Saya Boleh Gabung Juga Nggak Ibu Boleh 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 Tadi Saya Ikut Materinya Juga Iya Ayo Dik-adik Kita Bergabung Untuk Ikut Kuis Kahot Mata Pelajaran Kimia Jadi Oh iya Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Akan Saya Bacakan Setelah Kuis Selesai Ini Ada Dua Orang Sudah Masuk Nanti Kalau Kuis Kahot Selesai Akan Saya Bacakan Ayo Adik-adik Bergabung Ini Pesertanya Lumayan Banyak Iya Ayo Berapa Orang Mbak Pebi Di Disini Ada Sembilan Puluh Sembilan Puluh Ibu Sembilan Puluh Alhamdulillah Iya Adik Andini Mengacungkan Tangan Sabar Adik Kita Ikut Kuis Dulu Ayo Ikut Kuis Dulu Nanti Setelah Kuis Baru Akan Dibuka Sesi Pertanyaan Ayo Ini Sudah Sebelas Orang Mana Yang Yang Lain Gabung Ayo Kita Tunggu Sampai Pesertanya Banyak Baru Ibu Iriani Akan Mulai Kuisnya Baik Ayo 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 Oh iya Tunggu Lagi Loading Katanya Bu Iya Ditunggu Iya Ditunggu Adik Muhdad Iya Ditunggu Tidak Apa Ayo Katanya Katanya Di chat Ini Ibu Tunggu Lagi Loading Katanya Iya Tidak Apa Kok Ayo Sudah 19 player Ini Iya Karena Mungkin Jaringan Juga Kasian Ya Bu Iya Di daerah Saya Juga Jaringannya Jaringannya Juga Agak Beda Tidak Bersahabat Iya Mendung Mendung Iya Tapi Jangan Lockdown Ya Bu Ayo Bergabung Iya Adik Mutiara Bentar Bu Ada Iya Gak Apa Ditungguin Kok Gak Apa Ayo Waktunya Masih Banyak Jadi Pasti Ditungguin Sampai Sampai ya adik rahmat ini materinya apa Bu iya materi sekarang itu mapel kimia ya adik ya baru masuk mungkin ini adiknya ya gimana cara masuknya kalau mau ikut kuisnya ini adik ada di layar adik Kristi ya buka aja di browser handphone www.kahot.it ini nanti dimasukin ini game pinnya di ya nanti langsung muncul kok di situ iya oke udah 30 orang mungkin kita kasih waktu 2 menit lagi ya Ibu ya untuk mulai kuisnya karena waktu kita tidak banyak ya jadi 2 menit lagi kuisnya akan dimulai ya adik-adik ya jadi ayo bergabung sama-sama di sini itu dijaga jangan sampai keluar lagi ya udah 30 ini turun lagi mungkin jaringan ya iya benar kasihan jaringan jadi 2 menit lagi kita akan mulai kuis kahotnya ya nanti setelah itu saya akan membacakan pertanyaan yang sudah di diberikan adik-adik untuk materi kali ini ya oke sudah 30 orang ya sabar yang lain yang lain yang sudah masuk bisa menjaga kestabilan internetnya supaya nggak keluar oke makin bertambah pesertanya jaringannya jaringannya ya 32 oke mas tok lagi oke Satu menit lagi Oke Adikristia Satu menit lagi Satu menit lagi Kita mulai Karena masih ada sesi Pertanyaan juga Jadi Satu menit lagi Oke Ayo gabung bersama kita Agak susah ya jaringan Iya Bu Tadi sudah masuk keluar lagi Iya Aduh kasihan Jaringan Atau bisa kita mulai saja ya Bu ya Baik Baik Jadi kita mulai kukusnya ya adik-adik Kita mulai ya Mohon maaf yang sudah keluar Jangan menangis Iya oke Silahkan Ibu Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Disini ada Tujuh pertanyaan Pertanyaan nomor satu Asam klorida Tidak dapat mengulokai lambung Sebagai organ pencernaan Karena apa Tidak 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 Baik Sembilan orang ya Yang benar Kita lanjutkan Itu karena Asamolidat tidak dapat melukai lambung Sebagai organ pencernaan Karena ada lapisan mukosa Kita lihat Siapakah yang paling tertinggi? Arya Selamat ya Arya Benar Kita lanjutkan Siap-siap semuanya di depan HP Android Anda Jangan sampai keluar Karena jaringan Kita masuk ke soal berikutnya Soal kedua Duka dapat digunakan sebagai Penguat makanan dan kesehatan Benar atau salah? Yuk sekarang memilih Oke Pasti benar ya Kalau ikut materi ibu Pasti tahu jawabannya Jadi cuka dapat digunakan sebagai penguat makanan Dan kesehatan Kita lanjut Oke Siapakah dia? Masih Arya Luar biasa Keren Arya Cuka Yang dijual di pasaran Tadi Bunda sudah disebutkan di awal ini ya Cuka yang dijual di pasaran merupakan asam sintetik yang kadarnya 12 hingga 30 persen Benar atau salah? Oke 20 orang menjawab benar Siapakah paling teratas? Kita lihat Masih Arya Kita lihat Jika hasil Siterasi dengan NAOH Maksudnya yang ada di dalam labu Erle Mayer yang mana? HCL atau NAOH Yes 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 benar ya oke kita lanjutkan wow hamba Allah naik baik kita lanjutkan ya adik-adik pertanyaan nomor lima senyawa yang dikandung oleh cuka organik sangat berguna bagi kesehatan manusia yaitu yang mana senyawa yang dikandung oleh cuka organik sangat berguna bagi kesehatan manusia senyawa itu apa namanya baik senyawa yang dikandung oleh ya senyawa yang dikandung oleh cuka organik itu adalah polifenor ya makanya tidak bermanfaat untuk kesehatan manusia kita lanjut ya adik-adik siap-siap masih memimpin hamba Allah ya sangat cepat asar di posisi kedua baik pertanyaan enam titik ekivalen adalah suatu titik di mana asam dan basa belum habis bereaksi benar atau salah titik ekivalen adalah suatu titik di mana asam dan basa belum habis bereaksi di mana asam ya asam dan basa kita lihat siapa yang benar itu baik asar naik ke posisi pertama luar biasa asar asar memimpin sekarang kita siap-siap adik-adik lanjut ke pertanyaan terakhir oke kurpa asam kuat terhadap basa kuat yang mana akan dipilih gambarnya selamat men zakat tak selamat menikmati Terima kasih. Oke, siapakah yang akan muncul ke podium kita? Ternyata luar biasa. Asar peringkat pertama, Sri Naya peringkat kedua, dan Hamba Allah peringkat ketiga. Selamat ya kepada Asar, Sri Naya, dan Hamba Allah peringkat ketiga. Keren, keren. Selamat. Selamat buat tiga orang yang sudah menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga dalam kuis yang diberikan oleh Bu Iryani tentang titrasi asam basa. Jadi selamat. Oke, Ibu mungkin kita masuk pada sesi jawab ya. Karena di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh Adi Andini Putri. Kak, bisa nanya bagaimana cara kita menentukan kadar cuka yang sehat dikonsumsi? Ya, jadi pertanyaan itu bagaimana cara kita, Bu, untuk menentukan kadar cuka yang bisa kita konsumsi secara sehat. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Bu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang menarik. Jadi setiap hari cuka itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Karena senyawa yang dikonsumsi cuka itu biasa untuk sebagai tes dalam masakan. Nah, cuka yang baik kadarnya adalah berkisah tadi 12, eh sorry, harus, dia lebih kecil ya. Umpama, lebih kecil daripada 6 sampai, pokoknya yang sekitar 6 persen atau sampai 9 persen. Sudah boleh sampai lewat 12 sampai 30 persen itu terlalu berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi, sekali lagi memang cuka yang baik itu adalah cuka yang dibuat secara organik. Misalkan cuka dari buah-buahan, misalkan dari buah apel, dari buah anggur, atau dari beras ya. Misalkan seperti itu. Karena kandungan itu sangat kecil, sangat rendah maksudnya. Jadi, bisa kita, dan tidak berbahaya untuk lambung maupun gigi kita. Gigi kita juga kan sangat berbahaya. Makanya kalau makan cuka terlalu banyak kan giginya bisa keropos alias ompong. Seperti itu. Adik Andini ini, speakernya sudah dibuka, mic-nya oleh host. Mungkin ada pertanyaan lagi, Adik Andini monitor. Halo, Adik Andini. Adik Andini, oke, iya. Adik Andini monitor. Mungkin sudah jelas. Iya, oke. Berikut pertanyaan dari Adik Arya Diva. Iya, Adik Arya. Mungkin bisa di... Waalaikumsalam. Iya, Adik Arya. Assalamualaikum, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Silahkan. Apa hubungan antara nilai dari titik ekvivalen dan titik awal nitrasi dalam kurva nitrasi, Bu? Coba diulangi. Apa hubungan antara nilai dari titik ekvivalen dan titik awal nitrasi dalam kurva nitrasi, Bu? Baik, terima kasih Arya. Tadi Arya, sudah menikmati kuis. Nah, gini. Jadi, kalau titik ekvivalen itu terjadi jika di mana asam dan basa itu tepat habis bereaksi. Itu secara teori di situasi. Tapi, pada kenyataan pada saat kita lakukan nitrasi, itu pada saat terjadi perubahan warna. Nah, sebelum terjadi titik ekvivalen, ada biasanya itu terjadi, apa namanya, sebelum. Sebelum terjadi, apa namanya, titik ekvivalen. Di mana, kalau kita lihat di sini, Arya bisa melihat layar. Di sini, umpama Bunda contohkan titik. Mungkin bisa di-share konten, Bunda. Oh, iya, belum di ini ya? Maaf, maaf. Belum, belum. Iya. Iya. Jadi, adik Arya nanti Bunda akan memperlihatkan contohnya ya. Jadi, diperhatikan. Sebentar ya, saya. Iya, Bu. Iya, adik Arya masih ada? Masih. Masih, Bu, masih. Oh, iya, siap. Oke, iya. Nanti, Bu, iya, ini akan selesai konten. Ini jaringannya, Pak, adik. Agak sedikit. Siap, Bu. Masih, iya, ditunggu. Iya, iya. Aduh, ini jaringan, jaringan. Malah, malah. Iya, Bu. Malah, ini, keluar dari ini, terlemper dari Webex. Minta. Bentar ya, ini, Ibu, apa? Ya, mungkin adik-adik mohon bersabar karena masalah teknis untuk menampilkan kontennya Ibu Iryani masih di proses ya. Untuk adik Arya yang mengajukan pertanyaan juga mohon bersabar. Dan adik-adik lain yang juga ingin mengajukan pertanyaan mohon bersabar juga ya. Jadi, Ibu Iryani. Ini saya tutup dulu ya. Saya masuk lagi soalnya. Oh, iya. Coba saya buka lagi. Siap, siap, Bunda, iya. Siap, Bunda. Tiba-tiba hilang. Jadi, karena jaringan juga memang sekarang lagi tidak bersahabar. Jadi, adik-adik mohon bersabar untuk dapat menunggu Ibu Iryani menampilkan konten untuk menjawab pertanyaan dari adik Arya. Ya, mungkin bisa sambil Bunda menampilkan konten mungkin bisa dijelaskan lagi kepada adik Arya. Karena berhubung juga sistem jaringannya memang lagi tidak bersahabat ya. Jadi, mungkin bisa dijelaskan kembali. Di Arya, mohon mendengas saja ya. Ini tidak bisa nyambung ke layar. Belum bisa ya, saya. Untuk Nah, kita sebut ada titik yang dimasukkan oleh pertanyaan Arya tadi. Ada tidak kaitan antara nilai titik ikivalen dan titik sebelum terjadi titrasi? Seperti itu? Ya, Bu. Ya. Ya. Titik ikivalen itu adalah titik di mana terjadinya kalau kita lihat secara praktikum itu kan terjadi kemudian itu juga sebenarnya adalah indikator itu sudah terjadi perubahan. Nah, itu titik akhir. Berarti kita sudah boleh menyetop untuk melakukan kegiatan titrasi. Nah, kalau titik ikivalen berarti pH, darah asam, dan bahasa itu dia jumlah mol, ataupun jumlah mol bahasa itu dia sama. Jadi, maka ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Misalkan, indikator contoh di sini pakai umpama asam grafik umpama kita praktikum itu adalah asam bahasa kuat, ya. Titrasi terhadap asam kuat dan bahasa kuat, umpama. Maka, yang dimasukkan dengan kurva titik ikivalen itu adalah titik umpaman asam kuat ini pada saat kurva itu terjadi jumlah mol asam dan mol bahasanya sama, maka di situ terjadilah namanya titik ikivalen. Nah, pada saat kurva nya dia naik lagi, maka itu disebut dia dia sudah namanya itu namanya titik akhir titrasi. Bukan lagi titik ikivalen, tapi namanya titik akhir titrasi. Jadi, ada dua di sini, Arya. Ada dua titik sebelum titrasi dan titik akhir setelah titrasi. Titik akhir titrasi dan titik akhir titrasi. Yang pada saat mol asam dan mol bahasanya itu sama, maka itu kita sebut sebagai titik ikivalen. Seperti itu, deh. Nah, di Bunda sampaikan di sini, kalau biasanya umpama asam kurva asam kuat dan basa kuat itu, umpama di bawah tujuh, umpama kita menggunakan metil red. Metil red itu bisa kelihatan tuh, pH-nya kan di bawah 4, 4,2 sampai 6. Kemudian kalau umpama brom timur biru itu kan 7,6. Itu jadi warna biru, jadi warna kuning kalau dia basa. Nah, di sini akan kelihatan, kalau pada saat dia pH-nya 5, jadi akan kelihatan memberikan tanda kepada kita bahwa itulah titik awal titrasi. Namanya itu titik awal titrasi. Jadi mulai dari 1 sampai 5 itu adalah titik awal titrasi. Jadi belum ada perubahan warna yang sampai 7 itu belum ada. Jadi kalau 7 kan, kalau penoptelian dia pink, pink muda. Tapi kalau umpama metil red, dia warnanya kuning ya. Seperti itu. Sehingga itu berarti belum sampai pH-7 belum. Itu membedakan antara nilai untuk titik ekipalen, nilai sebelum titrasi, nilai titik akhir titrasi. Ya, oke. Mungkin bisa dipahami, Adik Arya? Alhamdulillah bisa, Bu. Iya, oke. Adik Arya dari sekolah mana ya? Dari SMA Negeri 1 Sengalian. Provinsi? Pulauan Mangga Blitung. Wah, Pulau Sumatera ya. Jauh. Barat dan timur. Iya, oke. Jadi, Alhamdulillah. Ini jauh. Oke, Bunda. Iya, Adik Arya bersemangat sekali mengikuti mata pelajaran ini. Oke. Terima kasih, Adik Arya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, tidak apa-apa, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami tadi oleh Adik Arya. Iya. Terima kasih, Adik Arya. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya lagi, Bu, ya. Boleh? Boleh. Iya. Ini dari Adik Mutiara Nisra M. Mungkin bisa dibukakan mic dari Adik Mutiara Nisra, Pak Arief. Iya, jadi pertanyaannya di sini bagaimana cara membaca kurva titrasi dan cara melakukan titrasi yang benar. Iya, mohon penjelasannya. Oke. Iya, jadi Adik Mutiara. Adik Mutiara. Iya, oke. Jadi Adik Mutiara, iya, sudah terdengar suaranya Adik. Iya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca kurva titrasi dan cara melakukan titrasi yang benar, Bu. Mohon penjelasannya. Ya, monggo Ibu Iryani. Baik. Terima kasih, Tiara. Jadi, ya, sebenarnya ini videonya mesti Ibu putar lagi. Alhamdulillah, ini bisa, mudah-mudahan bisa ya. Ini, pertama-tama, untuk melakukan titrasi, kita harus menyiapkan dulu yang namanya titran dan titrat. Jadi, ada zat yang akan kita ukur kadarnya dan ada zat pentiter. Itu zat yang sudah kita ketahui kadarnya. Nah, untuk contoh di sini, misalkan kita asam cuka, asam cuka itu kan asam lemah. Nanti kita titrasi, umpama dengan NOH. Maka di sini nanti akan, yang ditanyakan Tiara tadi kan, langkah-langkah untuk melakukan titrasi. Jadi, langkah-langkah titrasi yang pertama itu, kita melakukan standarisasi dulu untuk melakukan penitrat. Setelah selesai melakukan standarisasi untuk melakukan penitratnya, kemudian kita siapkan larutan untuk titratnya. Kemudian, setelah itu, kita melakukan proses titrasi di mana ini harus kita lakukan perlahan-perlahan. Tidak boleh terlalu cepat maupun terlalu lambat. Nah, kemudian yang penting lagi adalah kita melakukan titrasi asam basa tersebut supaya cepat. Jadi, umpama asam lemah dengan basa kuat, maka indikator yang paling cocok di sini kita boleh memilih, umpama, brompti modil. Karena untuk titik ekipaliannya itu berkisah, umpama, di angka 8.2. Kemudian, langkah yang paling penting lagi adalah membaca, membaca angka-angka pada geret. Kemudian mencatat dan menerjemahkan data-data tersebut ke dalam data yang kita miliki. Lalu, titrasi ini tidak boleh dilakukan hanya sekali, tapi harus dilakukan lebih dari sekali, umpama, dua atau tiga kali. Maksudnya adalah untuk menghindari kesalahan hitung atau kesalahan dalam melakukan titrasi tersebut. Nah, nanti kalau umpama sudah bisa masuk ini, kalau masih ada waktu lagi, Bunda putarkan kembali video apa namanya, cara melakukan titrasi yang dimiliki. Seperti itu. Iya, oke. Jadi, adik Mutiara bagaimana sudah bisa dipahami untuk penjelasannya? Saya, Bu. Terima kasih. Iya, adik Mutiara dari mana, Adek? Dari Ternate, Bu. Oh, Ternate. Iya, dari SMA berapa? Siswanya itu. Oh, siswanya, Ibu. Oh, iya. Tetap dia aja, dia, ya. Oh, iya. Keren, keren. Iya, mungkin ada. Iya, mungkin terima kasih, adik Mutiara. Atas pertanyaannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, adik-adik. Oh, iya. Ini ada pertanyaan, Bunda. Lagi masuk. Adik Sri Naya Kamarullah. Mungkin Pak Deni bisa dibukakan mic-nya dari adik Sri Naya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih indikator yang tepat untuk titrasi. Jadi, itu adalah pertanyaan dari adik Sri Naya, Bunda. Mungkin bisa dijawab, iya. Baik. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu bahwa titrasi itu dilakukan untuk menghitung derajat asam atau basah dan kemulauan suatu lautan. Nah, yang paling penting di sini adalah kita harus tahu bahwa pH untuk asam dan basah itu berbeda-beda. Di mana pH 1 sampai 6 itu adalah daerah asam. Kemudian pH 7 itu daerah netral. Kemudian pH 8 sampai 14 itu adalah daerah basah. Di mana pH 13 sampai 14 itu adalah daerah basah kuat. Nah, untuk menentukan indikator yang tepat untuk titrasi. Pertama, kalau kita titrasi asam lemah terhadap basah kuat, maka itu kita ingat yang peniternya itu kan basah kuat. Berarti titik ekipalinnya pasti berada di daerah basah. Atau di atas 7. Di atas 7 ke atas. Jadi, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu adalah daerah basah. Indikator yang bisa kita gunakan di sini bisa penelitian, bisa bromtimodiru. Sedangkan untuk memilih indikator umpapa kita melakukan titrasi larutan bersifat asam kuat terhadap basah kuat terhadap asam kuat, maka itu kita ingat bahwa kan asam kuat itu adalah sebagai sorry apa, basah kuat sebagai peniternya. Maka daerah titik ekipalinnya itu adalah karena asam kuat dan basah kuat itu menghasilkan zatnya netral, jadi teorinya asam tanpa basah kan garam. Garam itu bersifat netral. Maka pasti pH-nya 7. Maka kita akan mencari indikator yang tepat. itu adalah indikator yang memiliki range antara 8, sekian sampai 10, sekian. Karena di rentang itulah nanti akan terjadi perubahan warna di mana titik ekipalinnya itu begitu. Titik ekipalin dari senyawa ini akan terlihat. Jadi di angka 7, 8, 7, dan 8. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk umpama asam lemah, sorry, basah lemah terhadap asam kuat, maka di sini kita ingat peniternya kan asam kuat. Maka daerah kekuasaan, daerah penititrasi atau titik ekipalinnya itu adalah 1 sampai 6. Berarti indikator asam basah yang bisa kita pilih adalah indikator asam basah yang kita bisa pakai adalah methyl red atau methyl orange. Karena pH-nya itu kan berpisah 4,2 sampai 6,0. Seperti itu. Ya, oke. Adik Serina ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah, Kak. Oh, iya. Ini dari mana, De? Dari Ternate lagi. Ternate juga. Iya, ini siswanya Ibu Iryani juga ya. Luar biasa. Keren sekali ini, Bunda. Iya, terima kasih Adik Serina ya atas partisipasinya. Iya, terima kasih. Iya, mungkin sebelum karena sesi kita sudah akan selesai ya, Bunda ya. Iya, jadi saya ini penasaran nih, Bunda, karena saya juga mengikuti materinya dari awal. Ini tadi pertanyaan dari Andi, ini kan bagaimana cara kita menentukan kadar cukai yang sehat. Nah, kalau misalnya kayak saya berbelanja di pasar, kan Bunda ada cukai yang sudah dijual bebas, begitu. Nah, kalau misalnya kayak kadar pH-nya itu tidak tertulis di situ, itu apa kita bisa menguji sendiri, Bunda? Cara untuk mengujinya itu seperti apa? Begitu. Sebenarnya untuk secara sederhana di rumah itu agak sulit ya, karena kita tidak punya alat apa ya, untuk fitrasinya secara lengkap ya, sumpahnya jadi kan kita harus mengukur, menghitung ya, mengukur dan menghitung berapa sebenarnya konsentrasi dari cukai yang kita makan dengan penkiter yang kita akan kita akan pilih. Nah, contohnya di sini, paman tadi seperti soda kalau di luar, nanti kan jualnya kalau enak, soda api. Soda api itu kan berbahaya untuk langsung kita gunakan. Itu kan sangat berbahaya. Makanya sebenarnya tips yang mudah supaya kita berhati-hati dalam menggunakan atau memanfaatkan cukai itu adalah cukai yang terbuat dari organik, bahan-bahan organik kalau mau kita pakai cukai di rumah. Karena kalau yang dijual di luar itu pasti konsentrasinya sangat tinggi karena yang mereka buat itu kan pabrikan. Kalau pabrikan itu asam asetat yang dibuat itu adalah dari asam asetat murni ditambahkan air. Jadi kan pasti konsentrasinya sangat tinggi. Dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita terutama lambung maupun hal-hal lainnya. Dan untuk sebagai informasi bahwa cukai organik itu kan hanya berkisar 2-6% saja konsentrasinya. Jadi sangat rendah dan sangat baik untuk kesehatan kita. jadi kalau terpaksa mau dibuat atau mau kita cari konsentrasi sebuah apa namanya larutan maka bisa juga kita pakai pipet. Jadi menghitung kita bandingkan umpama pipet itu dengan buret. Jadi tetesan buret dengan pipet yang kita gunakan. Tapi sekali lagi kita harus berhati-hati karena yang kita literasi tadi kan ada asam lemah dengan basa kuat. Seperti itu. Nah basa kuat ini pastinya kita menggunakan soda api. Nah soda itu sangat berbahaya untuk kulit. Dan mesti harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Bisa digunakan atau dipakai oleh sebarangan orang. Seperti itu. Iya bunda. Wah ilmu baru ini buat saya bunda. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Iya jadi mungkin itu merupakan materi hari ini adalah titrasi asam basa saya juga mempelajarinya ternyata sangat luar biasa sekali ilmu ini. Dan mungkin bunda bisa menarik kesimpulan atas materi bunda hari ini dipersilahkan. Sebenarnya saya punya tantangan kreatif untuk adik-adik. Oh iya bunda silahkan. Saya punya tantangan kreatif gini. Meskipun saya tidak kelihatan di layar lagi. Iya bunda. jadi ini saat mencuci pakaian itu kan terjadi interaksi antara deterjen dengan kuritan kita. Apalagi sekarang kan belajarnya di rumah berdoa di rumah bekerja di rumah. Otomatis setiap hari itu kita tidak mau selalu berkontaminasi atau selalu berurusan dengan namanya deterjen sabun. Nah bahan kimia yang terdapat pada sabun itu kan berasal dari basah kuat baik itu ada yang namanya KOH atau NaOH kalau sabun mandi itu biasa digunakan KOH kalau sabun deterjen biasa digunakan NaOH nah kondisi kulit kita itu mudah terinfeksi oleh bakteri yang namanya propionibacterium jadi bakteri jenis propionibacterium nah bakteri ini dapat beradaptasi di lingkungan dengan kondisi pH mendekati 14 sehingga dapat menyebabkan iritasi pada kulit kita misalkan kalau kita selesa mencuci itu dan kita menjadi merah kemudian setelah merah gatal kemudian membongkak dan yang paling parah lagi bernanah nah apalah yang harus kita lakukan agar kita tetap dapat menjaga kulit kita tetap sehat meskipun berinteraksi dengan deterjen tersebut nah kepada adik-adik silahkan kalau mau memberikan pendapat atau apa namanya solusinya itu di akhir materi saya ini kemudian ya kemudian saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pusdatin yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk bergabung dan berbagi dalam program Sapa Rumah Sapa Duta Rumah Belajar jangan lupa bergabung di rumah belajar rumah rumah belajar dapat memberikan solusi saya kembalikan kepada adik ya oke terima kasih bunda jadi kita sudah mendengarkan materi dari bunda Iryani Duta Rumah Belajar dari Maluku Utara tahun 2018 tentang titrasi asam basa jadi semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Iryani pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentu saja juga kepada saya ya jadi kepada adik-adik jangan lupa untuk mengisi kuisoner yang sudah ada di kolom chat ya dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi portal rumah belajar dengan cara mengetik link belajar.camnikbud.go.id atau bisa langsung di install di playstore adik-adik di install di android adik-adik melalui playstore yaitu dengan kata kunci rumah belajar ya jadi mungkin sampai disini dulu materi dari bunda Iryani tentang titrasi asam basa mata pelajaran kimia jenjang SMA kelas 11 lagi saya ucapkan terima kasih kepada bunda Iryani atas waktu dan ilmunya dan saya sebagai moderator hari ini Feby Oktaviani Tanipu Eskom Duta Rumah Belajar dari Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada sesi hari ini sesi kedua MAPEL Kimia dan berhubung untuk sesi ketiga moderator dan pematerinya sudah hadir ya jadi mungkin saya kembalikan ke host Pak Denny terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat